Capres nomor 3 Ganjar Pranowo setujui soal permintaan dana kerajaan dari Kasultanan Kutai Kartanegara. Dilaporkan, Ganjar baru saja berkunjung ke Gedaton Kutai Kartanegara Kalimantan Timur pada Rabu 6 Desember hari ini. Dalam kunjungan Ganjar tersebut, Kasultanan Kutai Kartanegara menyatakan pada Ganjar agar menganggarkan dana khusus kerajaan yang ada di Indonesia bila dirinya terpilih jadi presiden. Perwakilan Kesultanan Kutai Kartanegara, Pangeran Noto Negoro juga mencontohkan negara Jepang yang berhasil mempertahankan nilai-nilai dasar bangsa mereka karena menghormati kekaisaran. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi modal penting agar sebuah bangsa dapat bertahan di industri transformasi digital seperti sekarang ini. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku setuju apalagi banyak sekali Kesultanan di Indonesia yang masih hidup. Saya sepakat untuk kita memperhatikan Kesultanan yang masih hidup, masih berjalan, dan berproses dengan benar. Saya sangat sepakat. Ganjar juga mengaku, keberpihakannya untuk membantu kerajaan sudah pernah ia buktikan selama ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selama saya di Jawa Tengah, setidaknya Pemprov kami selalu berkontribusi kepada beberapa kraton yang secara eksistensinya masih ada. Setidaknya ada dua yang ada di Solo. Dan terus kami melakukan dialog, melakukan komunikasi agar itu juga bisa berkembang. Terima kasih telah menonton!